Seumur hidup itu kabut yang paling tebal yang pernah saya lihat. Begitu disorotkan itu seperti menabrak tembok berwarna putih. Jadi ada lingkarannya tapi nggak tembus ke sana. Dan jaraknya hanya 2 meter. Yang membekas diingatan saya itu bagaimana dia jatuh, kemudian tubuhnya itu seperti menari itu meliuk-liuk, dan di situ jurang. Saya menunggu 4 hari. Sejak si Iqbal ini jatuh, bantuan tidak datang. Dan Iqbal meninggal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Om Mamat. Obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada seorang pendaki senior, Bang Alex. Dimana punya pengalaman bisa dibilang ini tragedi ya. Ketika mendaki gunung selamat di tahun 1985, dua orang temannya itu dinyatakan meninggal dan hilang. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Sebenarnya Pak Alex udah banyak banget yang request minta Pak Alex ini diundang ke RJ5. Tapi baru sekarang nih kesampean juga akhirnya. Itu sebenarnya tersesat berapa lama pada saat itu Pak Alex? Total pendakian itu menjadi 14 hari. Karena hari pertama itu kalau hari berakhir jam 12 malam kami sampai di Samarantu. Nah hari kedua itu kami sampai di puncak pagi hari. Setelah itu dari puncak itu kita kena kabut yang mana sampai saat ini itu kabut paling tebal yang pernah saya alami. Itu terjadi di gunung selamat waktu musibah itu. Nah itu sudah tersesat. Jadi bisa dibilang 13 hari total tersesat? Iya. Total tersesatnya 13 hari. Boleh dijelaskan juga nggak Pak Alex kondisi gunung selamat itu di tahun 1985 itu seperti apa? Ya sebelum saya jelaskan kondisi gunung selamat pada saat itu mungkin akan lebih relevan kalau saya ceritakan situasi pendakian pada saat itu. Karena itu sangat berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya lihat anak-anak SMP kadang anak SD aja saya bisa ketemu berada di puncak gunung yang ketinggiannya di atas 3000. Kalau dulu tidak mungkin gitu. Jadi dulu gunung dengan ketinggian kurang dari 3000 itu tidak dihitung di kalangan kami ya, kalangan teman-teman. Jadi kalau ada yang mendaki gunung di bawah ketinggian 3000 itu pasti ditanya apa sih istimewanya. Misalnya kalau di Jawa Tengah Merapi, oh masuk akal karena itu volcano, karena itu gunung berapi. Tapi zaman-zaman itu tidak ada orang mendaki gunung yang di bawahnya. Kalau sekarang bukit aja didaki gitu. Nah, kalau anak sekarang mau mendaki gunung itu tinggal pencet aja internet keluar jalurnya, basecampnya, di mana, si maksinya berapa, dulu enggak. Dulu kalau kita mau mendaki gunung, kita harus beli peta. Kita harus beli peta provinsi itu, kemudian dari situ kan kelihatan gunung ini paling dekat dari kota ini. Nah, nanti dari kota tersebut kita akan cari informasi yang desa yang paling dekat sama situ mana. Nah, di antara para penduduk itu pasti ada orang yang suka mencari kayu, mencari rumput untuk ternaknya. Nah, itu kita ikuti jalur itu sampai habis baru kita bikin track. Jadi bisa dibilang itu benar-benar masih sepi banget dan masih alamiah banget. Iya, betul. Tidak seperti sekarang. Nah, Gunung Selamet sendiri waktu itu pos satunya itu Samarantu, yang sekarang ini menjadi pos empat. Jadi jauh sekali dari desa itu. Dan sebelum sampai ke Samarantu, itu ada semacam terowongan di mana orang enggak bisa berdiri. Dan orang tidak bisa berjalan bareng, pasti harus satu-satu. Jadi dia harus membungkuk begini, ini kayak pernah lihat ini enggak? Jalur celeng enggak? Nah, sama seperti itu, cuma ini lebih tinggi. Jadi ada terowongannya baru keluar itu, masuklah kita ke wilayah Samarantu. Jadi kalian bisa bayangin ya bagaimana situasi mendaki Bang Alex pada saat itu. Pengalaman ini dulu sempat masuk berita di mana-mana ya Pak Alex? Iya, dulu menjadi satu pencarian secara nasional itu. Peristiwa musibah saya itu memang jadi peristiwa yang menyita perhatian orang secara nasional karena tidak diketemukannya itu. Cuma karena situasinya tidak seperti sekarang pada saat itu, berita-berita menjadi simpang siur karena saya sebagai satu-satunya narasumber yang masih hidup atau soul survivor-nya itu tidak boleh diwawancarai. Tidak boleh memberikan setiap teman apapun. Ya, ini saya juga sempat baca nih mengenai kasus ini nih. Tapi nanti kita bahas deh. Ditahan dulu ceritanya Pak Alex. Nah, sebelum dimulai, kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak. Biar kita makin semangat bikin videonya. Jadi, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Peristiwa ini Saya alami pada bulan Januari tahun 1985 Bersama dua sahabat saya Yang satu itu bernama Iqbal Latif Itu adalah teman satu jurusan, satu kelas Teman dalam study club Jadi, kita punya kelompok belajar bersama Dia juga sama seperti saya menerima beasiswa Yang satunya gagah pribadi Dari jurusan bahasa Indonesia Kalau saya dari jurusan bahasa Inggris Saya dan Iqbal ikip negeri Semarang Bagaimanapun Peristiwa ini akan Merubah seluruh hidup saya Memberikan banyak sekali trauma Dan jalan cerita kehidupan yang sangat berbeda Dibanding apabila saya tidak mengalami Peristiwa ini Saat itu tanggal 5 Januari 1985 Sesuai rencana Untuk mendaki ke Gunung Selamet Sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah Maka kami menuju ke desa Bambangan Jadi, waktu itu rute yang paling diketahui Itu ya lewat Bambangan itu Jadi, beberapa rute lain Seperti yang kita ketahui sekarang ini Pada saat itu belum begitu dikenal Ketika sampai di desa Serang Jadi, sebelum Bambangan Kami mampir makan Cuaca waktu itu hujan gerimis Tetapi Untuk kami tidak ada kata Karena hujan kita tunda Karena kalau sampai menunda Berarti pendakian akan molor Pendakian molor berarti Budget juga akan membengkak Itu tidak bisa ditolerir Jadi hujan tidak hujan Ya tetap harus berangkat Kalau boleh tahu saat itu Rencana berapa hari? Tektok mas Tektok? Tektok rencananya Gitu Dan Karena Waktu itu kita tidak punya Data apapun Jadi Teman-teman pendaki Yang saya hubungi Belum pernah ada yang Mendaki Gunung Selamet Kecuali Ada teman satu jurusan Anak Purwokerto Yang pada saat SMA itu Pernah mendaki Gunung Selamet Dan terjadi Kecelakaan Pembakaran hutan itu Di mana dia kemudian Kena sanksi Kalau tidak salah 2 juta itu Informasi hanya dari dia Dan dari PETA Jadi betapa sulitnya Mencari informasi Pada saat itu Betul Nah Sampai di Serang Waktu itu belum ada Kendaraan dari Serang ke Bambangan Harus jalan kaki Karena Kalau sekarang Jalannya beraspal Dulu itu masih Makadam Tahu Makadam gak? Jadi jalan tanah Yang dikeraskan Pakai batu Nah kita jalan Ketika jalan itulah Saya baru tahu Bahwa kondisi gagah Pribadi Sedang tidak fit Jadi dia Jalannya Pelan Dan diantara kami Bertiga Sebenarnya Yang paling Karakternya Paling bagus itu Almarhum Iqbal Jadi dia peduli Jadi dia temani Si gagah ini Sementara saya sudah Berjalan duluan Tentu saja Berjalan duluan itu Bukan berarti Terus saya tinggalkan Terlalu jauh Juga tidak Jadi saya di depan Sambil memberi semangat Sampai di Bambangan Kami ketemu Sama kelompok Pendaki Dari UPL UPL itu singkatan Dari Unit Pandu Lingkungan Itu Klub Resmi Pecinta Alam Unsud Unsud Purwokerto Ada beberapa Anak Unsud Cuma mereka Transitnya Di rumahnya Pak Lurah Nah kalau kami Lebih suka Di rumah penduduk Biasa Tidak tanya mas Kenapa Kenapa Karena kami pendaki liar Nah Pada masa itu Untuk mendaki Ijinnya tidak Terlalu gampang Tidak gampang Ada kantor Yang pada saat itu Jadi momok Bagi kami semua Namanya kantor Sospol Kalau Kita Di rumah Aparat Misalnya Pasti akan Antara lain Ada kemungkinan Untuk ditanya Mana surat Dari Sospol Itu tidak mungkin Bisa Didapat Sospol itu apa Pak? Sosial politik Itu zamannya Pak Harto Ada kantor Yang namanya itu Maksudnya kok Daki Gunung Harus Sospol itu gimana? Jangankan mendaki gunung mas Pada masa rawan begitu Kita mengunjungi Saudara Kalau kita ini Orang yang Yang jauh Dan cukup Punya Punya pengaruh Itu pasti ditanya Siapapun akan Dicurigai Di hubungan sama PKI Jadi diawasi Tapi apa semua orang Atau hanya orang-orang tertentu? Nah Supaya tidak Tidak Begitu Tidak Pakai surat yang macem-macem Orang harus ikut klub Klub resmi Resmi Pecinta alam Nah Biar bisa didata Iya Karena Kalau mereka Lebih mudah Kontrolnya kan juga Lebih mudah Lewat institusi kan Nah Tapi kami tidak mungkin Ikut Organisasi semacam itu Di Alma mater kami Karena latihannya itu Yang saya lihat Setiap Setiap Ini ya Kegiatan Jadwal kegiatan Misalnya seminggu dua kali ya Mereka ini hanya naik Pohon jati Pakai tali Kapan bisa sampai ke gunung Kalau begitu Kan Ini jadi gak praktis Jadi Kami menghindari ikut Organisasi itu Dan menjadi Pendaki liar Konsekuensinya Kalau pendaki liar Ya jangan bermain api Dengan Menginap di aparat Kecuali yang kita Sudah kenal Nah Termasuk di Bambangan itu Kami memilih Di penduduk biasa Meskipun Tetap harus Lapor ke Pak Lurah Bahwa kami Mau mendaki Rombongannya ini Ini Kita berada di Rumahnya Pak Anu Tapi gak apa-apa tuh Kalau gak ada izin dari Sospol Tetap boleh bisa mendaki Gak apa-apa Ada beberapa gunung Yang sangat ini Sangat ketat Waktu itu Kalau di Jawa Tengah Salah satu gunung Yang sangat ketat itu Waktu itu ya Merapi Karena selain ini Vulkanik Di situ Di Boyolali Itu kan basis Basis PKI Jadi apapun Dicurigai Kalau pendaki liar Masam kami Ya harus kucing-kucingan Ini jadi Pembelajaran juga ya Sejarah Buat gue Khususnya pribadi ya Bahwa Kondisi mendaki gunung Di jaman Orde Baru itu Seperti itu Iya betul Sebenarnya Pak Lurah itu Menyarankan Agar kami mendaki Bersama Sama tim UPL Karena pertimbangannya adalah Tim UPL itu Setiap tahun Secara rutin Melakukan pendakian Kesana Terutama untuk menerima Mahasiswa baru Pecinta alam Itu semacam di Apa ya namanya itu ya Di Gojlog Di Di apa ini Ospek Ah di Ospek Disana Nah Tetapi pada saat itu Ada anak Salah satu anak UPL itu Sedang sakit Jadi dia masuk angin Terus Enggak fit Mutah-mutah Sehingga Belum tentu Mereka mendaki Sedangkan bagi kami Yang jauh ini Dan Untuk membiayai pendakian Berarti kami harus Dalam tanda kutip Berpuasa Mengurangi jatah makan Supaya uangnya Bisa disisikan Untuk mendaki Sampai seperti itu Pada saat itu Kalau sampai pendakian gagal Berarti Semua Kelaparan Kesakitan Penantian itu Enggak ada buahnya Jadi enggak ada Kata gagal Jadi ya harus mendaki Nah akhirnya Kami berangkat dulu Tim UPL itu Masih di rumahnya Pak Lurah Setelah kami Memberikan KTP Kepada Pak Lurah Nah ini yang kemudian Membuat kami nanti Dicari Oleh Aparat Kami berangkat duluan Sekitar jam Habis isya itu Habis isya kami berangkat Nah Sejak awal itu Kami sudah salah perkiraan Karena minimnya data Ataupun informasi Tentang Gunung Selamet Yang kami Punyai Dari jam Habis isya itu Ya katakanlah Jam Hampir jam Delapan ya Itu kami berjalan Sampai Setengah Dua belas Ya Paling enggak Jam sebelas Lebih itu Kami belum sampai Pos pertama Yang kami ketahui Pos pertamanya adalah Samarantu Jadi kalau Kalau kami mendaki Ya yang dicari Pertama kali ya Secepatnya sampai Pos pertama Supaya bisa Segera dihitung Ini Kepuncak kira-kira Berapa jam lagi Kan begitu Nah ini sudah Hampir jam 12 Kok belum sampai Pos pertama Pada saat itu Enggak ada pendaki lain Selain Pak Alex Bertiga Selain saya Dan Anak-anak UPL itu Enggak ada Jadi total berapa Anak UPL itu Tujuh Mas Tujuh Tadi sudah Saya ceritakan Untuk sampai Kesamarantu Ada Terowongan Terowongan Vegetasi ya Jadi semak Belukar itu Membentuk terowongan Sehingga saya harus Membungkuk begini Cuman Kalau Pada saat Sore Sampai berangkat Itu gerimis Menjelang Sampai Kesamarantu Itu Cuaca Tiba-tiba Berubah Dan ini Jangan dihubungkan Sama mistis Loh Mas Itu biasa Di gunung Karena angin Dan sebagainya Awan tiba-tiba Hilang Diganti bulan Purnama Nah Ini kan Membungkuk Jalan Sementara Dua teman itu Selalu berada Di belakang Jadi saya harus Menjaga jarak Kemudian teriak-teriak Dulu Kami Salah satu Kelemahan kami Adalah kami Tidak punya Ht Jadi Ht-nya Pake mulut Iqbal Gagah Kamu Sudah sampai Dimana Ini aku Masuk Terowongan Ini si Gagah Masih sakit Jadi jalannya Pelan-pelan Tunggu dulu Gitu Nah Kalau suaranya Agak dekat Baru Oke lanjut Saya masuk Terowongan Begitu Saya keluar Ini Jadi badan saya Mendungak Begini Di depan saya itu Ya Sekitar 10 meteran Mungkin ya Ada Bangunan Dari tembok Dan itu Baru Dua Warnanya putih Atapnya Seng Sinar Sinar bulan Sinar bulan itu Membuat Ini jelas Jadi Sengnya itu jelas Memantulkan cahaya Dan sebagainya Jelas Posisinya seperti ini Jadi yang satu Membuncur Yang satu Melintang Seperti gerbang Cungkup Cungkup tau ya Jadi makam itu Biasanya kan Dibuatkan Rumah-rumahan Tapi ini Buntu Artinya ini Hanya tembok Tidak ada jendela Tidak ada pintu Gitu Nah Karena saya Tidak berpikir Apapun Jadi fresh aja Saya Tidak berpikir Mistis Tidak berpikir Apapun Maka Saya pikir Itulah sama Rantu Jadi saya teriak Sama Dua teman saya Berhenti Ketika ini Keluar Teri terowongan Saya teriak Iqbal Aku sampai ini Postnya ternyata Dua Tapi kayaknya Baru deh Jadi Post itu Seperti baru saja Tadi siang Dicat Itu peristiwa itu Sekitar jam setengah Dua belas Nah Si teman ini Setelah agak dekat Bilang Ya sudah Kamu melangkah duluan Pada waktu itu Saya bawa Baterai besar Tetapi Kebiasaan kami Adalah menghemat Jadi kalau Bulan cukup Terang Kami tidak pakai Baterai Nah Begitu melangkah Untuk meyakinkan Ini Ini posnya Kayak apa Pintunya Dimana Saya nyalakan Begitu Saya nyalakan Bangunan itu Hilang Dan itu Sok Nah Saya melangkah Dan kemudian Terdiam Sampai Kedua teman itu Menyusul Tanya Lah mana Posnya Sumpah Tadi ada Di depan Lah kok Tidak ada Saya tidak tahu Makanya saya diem Itu karena Saya tidak tahu Sudah dilanjutkan saja Tidak bisa Saya terpukul ini Jadi saya harus istirahat disini dulu Untuk meyakinkan Apa sih ini Karena begini Mas Jadi Pada saat itu Disamarantu itu Tiba-tiba Saya merasa Kayak Ditelanjangi Seperti ada yang ngomong Lo bisa saja Jadi pawang ular Lo bisa saja Sering lihat hantu Disini Lo Tidak punya apa-apa Rasanya Rasanya seperti itu Gitu Apa denger bisikan-bisikan Enggak Enggak ada Dalam hati saja Rasanya Dalam hati seperti itu Jadi mulai Itu pertama kali Saya naik gunung Itu pedagian saya ke-13 Gentar Sebelum sampai tujuan Itu sudah gentar duluan Makanya saya Ya sudah Kita disini dulu Beberapa menit Nah kita tiduran Tepat di lokasi Saya tidur di lokasi Cungkup itu Penampaan cungkup itu Dan saya tunggu Gak ada gejala apa-apa Gak ada Apa Kuntilanak Ngaka Atau apa Juga gak ada Gitu Jadi Nah Yang dua teman ini kan bersih keras Bahwa Kamu itu halusinasi Dan kami sempat berbantah Itu gak logis Kalau halusinasi Yang sakit itu kalian Yang gak fit kalian Saya paling sehat Kok malah saya yang halusinasi Dan sebagainya Dan sebagainya Akhirnya karena Memang gak ada Penampaan Atau bisikan Atau apapun Ya saya pikir Memang halusinasi Gitu Nah ketika itulah kami disalib Sama anak-anak UPL tadi Yang tujuh tadi Saya orangnya Tidak banyak bicara Biasanya sama tim lain Yang banyak bicara itu Dua teman itu Nah dua teman itu Saya dengar tanya Mas Samarantunya apa Masih jauh Nah saya dengar Nah saya dengar Anak UPL itu jawab Ini sudah masuk Kawasan Samarantu Postnya di depan itu Beberapa langkah lagi lah Sudah tak tunggu di post Gitu mereka bilang begitu Nah kemudian mereka jalan Mereka istirahat di post Nah Jam dua Saya putuskan untuk berangkat Oke kita susul Anak-anak UPL itu Nah jalan sama teman-teman itu Nah baru beberapa langkah Ternyata bener Anak UPL itu masih disitu Tidak melanjutkan pendagian Nah kita tanya Loh kok malah berhenti disini Nah ternyata yang di desa tadi sakit Disitu mengalami keram perut Keram perut itu termasuk Apa ya Hambatan yang cukup serius Kalau mendaki gunung Karena penanganannya tidak bisa Apa ya Tidak bisa Gagabah Kalau itu Tidak teliti Maka keram perut ini akan membuka Terjadinya hipotermia Kalau di Samarantu aja sudah Keram perut Bisa dipastikan ini Kalau mendaki jelas ini akan kena hipotermia Gitu Nah kemudian mereka bilang Ya sudah Kalian duluan aja mas Nanti Kalau Si teman ini Ini yang sakit perempuan Si teman ini nanti membaik Kami akan menyusul Kita ketemu di punca Tapi kalau tidak membaik Kami pulang Gitu Pada proses berikutnya Ya teman-teman UPL inilah yang Yang kemudian melakukan inisiatif Untuk mencari kami Yang paling ketol Itu UPL Kami lanjutkan perjalanan Tidak ada yang luar biasa Selama dari Samarantu Hingga ke Pelawangan Jadi batas vegetasi di Gunung Selamat itu Namanya Pelawangan Kita mau lewat Bambangan Lewat Gunung Malang Itu namanya sama Tapi tempatnya beda Jadi ke Pelawangan Bambangan Pelawangan Gunung Malangan Sampai di sana itu Kira-kira jam 6 Sampai di Pelawangan Bakas Batas vegetasi Kami sempat Solat subuh dulu Baru kemudian Melanjutkan Perjalanan Buat kalian yang punya Pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian Ke email RJL5 Atau DM Instagram RJL5 Ada satu Momen Yang Sampai sekarang Sangat Membekas Dalam diri saya Jadi Ada Semacam rasa perih Yang mengalir Kalau Mengingat momen itu Jadi Sehabis Solat subuh Iqbal Minta izin Untuk mengambil Adelways Dan saya Bahkan Membantunya Padahal Saya tahu betul Adelways itu Mau diberikan Pada siapa Jadi Kami ini Terlibat Pada Ya Katakanlah Cinta segitiga Jadi Ada Satu Teman Cewek Satu Kelas Dan satu Jurusan Sama Saya dan Iqbal Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Saya Menyatakan Cinta Sama dia Dan Diterima Tetapi Karena pada saat itu Liburan Jadi Saya Sama Iqbal Enggak Banyak Komunikasi Selang Beberapa saat Setelah saya Menyatakan Iqbal juga Menyatakan Hal yang sama Pada dia Nah Si gadis Berada pada Situasi rumit Karena dia Tahu betul Bahwa Saya dan Iqbal itu Sangat Solid Bersahabat Nah Keputusannya Yang menurut saya Salah Keputusannya itu Dia tidak Menjawab dengan Tidak Atau apa Tidak Tapi dia Menangis Dia menangis Kemudian Lari Masuk kamar Celakanya Oleh Iqbal Ditafsirkan Itu menerima Jadi Iqbal belum tahu Kalau cewek itu Sudah menerima Pak Alex Dia tidak tahu Dan si cewek Tidak ngomong Nah Ini terbuka Ketika Saya memulai Pendakian Mampir ke rumahnya Iqbal Iqbal cerita Aku sekarang Tidak jomblo Kamu tidak bisa lagi Bilang aku jomblo Kalau di arah saya Misalnya dijawab Emot senyum Itu kadang suka kegeeran Pak Kalau zaman saya Padahal juga belum diterima Sebenarnya Nah Kemudian kita bicarakan Dan dia Bilang begini Kamu itu Tahu gak Kalau setiap kali Saya jatuh cinta Sama orang Kamu mendalui Termasuk yang sekarang ini Begitu Jadi ini kan Kemudian menimbulkan Rasa bersalah Ya terus gimana maunya Apa saya Tidak jadi sama dia Saya tanya begitu Oh enggak Enggak gitu Saya Pengen kamu Yang ini Sungguh-sungguh Kemudian Saya akan Naik ke Gunung Selamet itu Untuk memetik Edelweiss Untuk pertama Dan terakhir Pada anak itu Lalu akan Kita kunjungi rumahnya Rumahnya di Purwodjo Nanti Selesai pendakian Gunung Selamet Kita kunjungi Saya serahkan bunga ini Lalu saya akan Minta maaf Dia bilang begitu Jadi ada janji Seperti itu Dengan Iqbal Iya Jadi Kesepakatan saya Sama Iqbal adalah Iqbal akan memetikkan Edelweiss Untuk gadis yang menerima Cinta saya itu Nah ini perasaan yang Yang enggak karu-karuan itu Timbul karena Pada saat setelah Selesai Solat subuh itu Sahabat saya Memetik bunga Untuk diberikan Pada kekasih saya Itu Oke lah Itu Justru akan menjadi Makin pedihkan Nanti Kalau Iqbal mau meninggal Kita belum sampai Di sana ceritanya Nah Situasinya Waktu itu Kalau mau Naik Gunung Selamet Dari Pelawangan Karena Masih Sangat Minim Pendaki yang ke sana itu Di sana kan Ada batu-batu besar Nah itu biasanya Ditandai Dengan lingkaran Cat putih Saya mengasumsikan Yang melakukannya Anak-anak UPL itu Untuk membantu Pendaki Kalau kita naik Kita bisa berpedoman Pada batu Yang Bercat putih Kalau enggak ada Kabut Kan begitu Nah Dengan bantuan Cat itulah Kami bisa sampai Di puncak Kondisi Di puncak itu Betul-betul Di luar Ekspektasi kami Ternyata Dinginnya sangat Luar biasa Untuk menggambarkannya Begini Kami tidak bisa Berdiri Secara diam Jadi Kalau berdiri Maka kaki Kedua kaki ini Harus terus digerakkan Sebab Kalau kami Diam Dingin itu Itu bisa merambat Mulai dari bawah ini Langsung naik Naik-naik Dan kemudian Kaki terasa Kayak keram Yang lebih Susah lagi Itu makan Jadi kalau Kita Mengangakan mulut Ini Enggak bisa Mengatuk Nanti kalau terkatuk Ini enggak bisa Membuka Satu-satunya Cara Untuk makan Itu metodenya Begini Jadi Ini dibuka dulu Mulutnya Makanan masuk Ini Pakai dua tangan Katupkan Buka Katupkan Sebab apa Kalau sampai dalam Udara Sedingin itu Kita enggak makan Itu bisa fatal Sampai puncak Jam berapa Pak Alex? Sampai puncak Itu jam 7 7 pagi Nah Seminggu sebelum Kami mendaki Dari tempatnya Pak Lurah Tadi Si Iqbal kan Diberitahu Bahwa Ada anak UPL Yang namanya Hartoyo Itu meninggal Karena Hipotermia Di puncak Dia Waktu itu Mendaki Tunggal Jadi dia Mendaki sendiri Nah Sampai di puncak Kedinginan Dan meninggal Pada saat Itulah Kami baru Menyadari Oh sedingin ini Nah Ini Membentuk Hantu Dalam diri kami Jadi Kami harus Secepatnya Mengeksplorasi Puncak Lalu turun Karena Kami tidak ingin Bernasib sama Seperti Almarhum Hartoyo Bahkan makan Aja sudah Seperti itu Nah Ketika kami Putuskan Untuk turun Celakanya Kabut Datang Seumur hidup Itu kabut Yang paling tebal Yang pernah saya lihat Jadi Baterai besar Saya Yang isinya Kalau bukan Delapan Enam Jadi Itu besar Jadi memang Baterainya Baterai besar Begitu disorotkan Itu Seperti Menabrak Tembok Berwarna putih Jadi Ada lingkarannya Tapi tidak tembus Kesana Dan jaraknya Hanya Dua meter Jadi Baterai ini Baterai ini Hanya bisa Berjarak Dua meter Kemudian Nabrak Dinding Putih Semacam itu Nah Ini sudah Mulai dilematis Kalau kami Tetap bertahan Menunggu kabut Kami tidak tahu Kabut ini Selesainya Kapan Kami pada Waktu itu Membawa Bahan bakar Padat Parafin Semua Habis Untuk Menghangatkan Badan disitu Dan setelah Itu benar-benar Habis Maka mau Tidak mau Ya turun Dalam kondisi Kita tidak bisa Melihat Apapun Ketika kami Turun Perasaan saya Kami terlalu Ke kanan Terjadi Perbedaan Pendapat Jadi Si Iqbal Merasa Kita terlalu Kekiri Nah Ini kan Sudah sampai Batas Vegetasi Batas Vegetasi Ini kan Melingkari Gunung Nah Kemudian Karena Saya yang Ditunjuk Jadi Team Leader Berarti Saya yang Ambil Keputusan Gini Aja Tak Kasih Waktu Masing-masing 15 Menit Yang Satu Ke Kanan Menyusuri Batas Vegetasi Ini Yang Satu Menyusuri Kekiri Untuk Menemukan Pelawangan Nah 15 Menit Yang Yang Berikutnya Adalah Waktu Untuk Balik Ketempat Saya Gitu Ya Ternyata Mereka Semua Kembali Ketempat Saya Dan Jawabannya Sama Yang Kekiri Maupun Kekanan Itu Menemukan Burang Kondisi Puncak Selamet Waktu Itu Adalah Dan Sampai Sekarang Masih Itu Batunya Jadi Batunya Itu Berbentuk Kayak Batu Karang Yang Tajam Warnanya Coklat Batuan Lepas Itu Nah Ketika Turun Itu Untuk Sampai Ke Batas Vegetasi Si Iqbal Karena Dia Punya Minus Yang Besar Di Kacamatanya Kurang Jelas Melihat Ditambah Kabut Dia Terpeleset Nah Ketika Terpeleset Dia Tahan Pake Tangan Ini Padahal Dia Pake Ini Kaos Tangan Itu Tembus Jadi Telapak tangannya Itu Kayak Dikater Beberapa Ini Loh Beberapa Garis Dan Putih Tidak ada Darahnya Gitu Saking Dingin Saking Dingin Dan Itu Justru Menambah Apa ya Ketergesaan Kami Ini Bagaimanapun Harus Turun Kondisinya Itu Membuat Kami Akhirnya Harus Bertiga Itu Memutuskan Oke Terabas Hutan Ketika Mau Menerabas Hutan Itu Saya Kumpulkan Air Sama Makanan Yang Tersisa Jadi Hanya Ada Beberapa Butir Kentang Rebus Kami Waktu Itu Bekalnya Kentang Rebus Sama Air Nah Kentang Rebus Ini Dibagi Ternyata Yang Bekalnya Sudah Habis Itu Gagah Karena Sakit Jadi Dari Awal Dia Sakit Bekalnya Habis Ditambah Beberapa Bekal Dari Iqbal Itu Juga Disupply Ke Dia Nah Kemudian Berarti Yang Masih Cukup Banyak Adalah Bekal Saya Plus Separuh Bekalnya Iqbal Itu Dibagi Bertiga Dan Saya Bilang Inilah Makanan Kita Yang Terakhir Untuk Menerobos Hutan Ini Dan Pada Saat Itu Kami Tidak Membawa Peralatan Untuk Survival Apalagi Untuk Foresting Untuk Menerobos Hutan Jadi Tidak Bawa Pisau Tidak Bawa Tali Bahkan Kore Pun Itu Kore Batang Biasa Itu Karena Memang Niatnya Tektok Ya Niatnya Tektok Dan Lewat Bambangan Jadi Pada Saat Itu Tersisa Apa Yang Ditas Yang Tersisa Ya Pakaian Pakaian Kamera Ya Sudah Sama Sisa Makanan Yang Hanya Masing Masing Orang Hanya Dapat Berapa Butir Itu Nah Bagi Saya Tidak Masalah Karena Sejak Awal Mendaki Gunung Saya Selalu Berusaha Beradaptasi Jadi Saya Akan Makan Apa Yang Bisa Saya Makan Disitu Misalnya Daun Daunan Apa Nah Kalau Iqbal Karena Dia Meskipun Mendaki Gunungnya Itu Pendaki Kemudian Kedelapannya Dia Tapi Dia Instruktur Pramuka Jadi Survival Dia Bisa Juga Nah Yang Paling Susah Si Gagah Ini Beberapa Kali Pendakian Itu Kan Selalu Bersama Saya Setiap Kali Saya Ajari Untuk Survival Tubuhnya Menolak Jadi Dia Pasti Kembali Jadi Mutah Jadi Kalau Dia Makan Sesuatu Yang Asing Sesuatu Yang Ada Di Hutan Tubuhnya Memang Tidak Bisa Menerima Akhirnya Pada Proses Berikutnya Sebagian Bekal Iqbal Dan Seluruh Tentang Yang Saya Punyai Saya Berikan Aja Ke Dia Saya Memilih Sudahlah Yang Penting Dia Masih Bisa Melanjutkan Perjuangan Untuk Untuk Menerobos Hutan Ini Saya Akan Beradaptasi Dengan Apa Yang Ada Di Hutan Anak Anak Upel Itu Udah Jauh Berarti Jaraknya Saat Itu Jadi Kalau Kita Simpulkan Dari Kata Kata Dia Bahwa Kalau Temen Kami Jadi Sehat Kami Naik Kalau Tidak Berarti Kami Pulang Kesimpulan Kami Tidak Jadi Dia Pulang Sebab Kalau Naik Pasti Bisa Fatal Tidak Mungkin Bisa Sampai Pelawangan Bertinggal Doang Ya Hanya Bertiga Ketika Kami Menyusur Mulai Menyusur Belantara Itu Kami Masih Sampai Di Kawasan Ketinggian 3000 Ini Melihat Vegetasinya Vegetasinya Adalah Tumbuhan Santigi Gunung Kemudian Rumput-rumputan Kemudian Ada Semacam Lubang Itu ya Yang Tertutup Rumputan Dan Saya Terprosok Saya Berjalan Di Depan Tiba-tiba Saya Seperti Masuk Kedalam Sumur Gitu Jatuh Iqbal Di Belakang Saya Teriak Teriak Jadi Waktu Itu Iqbal Tidak Suka Kalau Harus Memanggil Saya Alec Alec Itu Sebenarnya Bukan Nama Asli Mas Itu Nama Julukan Nah Dia Lebih Suka Memanggil Nama Saya Yang Asli Dia Dia Manggilnya Puji Puji Kenapa Ketika Jatuh Itu Saya Dari Berdiri Menjadi Duduk Kemudian Saya Sedang Merasa Rasakan Ini Kayaknya Ada Yang Cedera Ini Tapi Saya Masih Berpikir Begitu Si Iqbal Ini Melompat Melompat Ke Bawah Untuk Menyusul Saya Puji Kepalanya Itu Terantuk Pada Bagian Belakang Kepala Saya Jadi Kacamatanya Itu Pecah Pecahannya Masuk Kelopak Mata Matanya Iqbal Masuk Keluar Darah Di Matanya Iqbal Bukan Hanya Darah Saya Yang Harus Mencabut Dan Saya Tidak Bisa Melukiskan Dengan Bagus Bagaimana Perasaan Saya Tapi Ada Semacam Gini Kamu Itu Ngapain Kok Sampai Segitunya Kamu Itu Kan Instruktur Pramuka Masa Masa Situasi Darurat Begini Aja Kamu Jadi Gegabah Hanya Saking Sayangnya Karena Memang Si Iqbal Ini Orang Yang Sangat Solider Tadi Sudah Saya Ceritakan Si Gagah Sakit Dia Akan Temani Makanannya Diberikan Minumnya Diberikan Saya Terjatuh Dia Tanpa Pikir Panjang Melompat Padahal Itu Berakibat Fatal Ini Masuk Kemudian Saya Cabut Saya Cari Tanaman Yang Bisa Saya Kunyah Saya Kunyah Terus Saya Tutup Pakai Itu Kemudian Dengan Dengan Bantuan Gagah Yang Di Atas Itu Dia Cari Akar Akar Itu Kami Naik Dari Dalam Tanda Petik Sumur Tadi Kami Membuat Bifak Meskipun Tidak Pakai Pisau Jadi Kami Patah Patahkan Daun Daun Itu Ya Ranting Ranting Itu Untuk Membuat Tempat Berteduh Berlindung Kemudian Kami Menghabiskan Malam Itu Pada Ketinggian Masih Sekitar 3000 Atau Di atas 3000 Hari Berikutnya Itu Lebih Membuat Kami Apa Ya Lebih Tertekan Lagi Karena Pak Jelas Jelas Itu Hutan Yang Belum Ditempuh Manusia Sampai Sampai Kita Tidak Bisa Berjalan Merangkak Juga Tidak Bisa Bisa Melata Jadi Untuk Menebus Kerapatan Hutan Itu Kami Sudah Tidak Seperti Manusia Tapi Seperti Ular Supaya Bisa Melata Ini Nah Tapi Kok Bisa Kami Sudah Melata Turun Ini Bisa Kembali Kesitu Lagi Jadi Kita Nemu Terowongan Kita Lagi Nah Kenapa Saya Dan Kami Meyakini Bahwa Terowongan Yang Sama Ada Untung Rokoknya Dan Itu Jelas Rokok saya Begitu Nah Seharian Itu Kami Begitu Orang Orang Percaya Pada Apa Ya Disebut Oyot Mimpang Kali Tapi Saya Tidak Merasa Menginjak Sesuatu Cuman Ya Kami Terus Berputar Terus Disitu Oyot Mimang Apa Pak Alex Bisa Dijelasin Kalau Orang Orang Itu Cenderung Mengatakan Oyot Mimang Itu Adalah Semacam Akar Gaib Yang Kalau Diinjak Orang Berputar Berputar Di Satu Kawasan Tapi Kalau Saya Kalau Saya Berpendapat Bahwa Itu Semacam Kondisi Psikologis Kondisi Psikologis Tertentu Yang Membuat Kita Sudah Nggak Bisa Berorientasi Jadi Bisa Saja Sebenarnya Datar Kita Simpulkan Sebagai Menurun Bisa Saja Kita Harus Tetap Terbuka Pada Sain Pada Logika Nggak Selalu Serta Merta Oh Ini Gaib Kan Gitu Ini Mungkin Banyak Juga Yang Nanya Pak Alex Kenapa Pak Alex Nggak Ncoba Naik Atas Lagi Untuk Akhirnya Ke Puncak Terus Turun Lewat Jalur Yang Menuju Puncak Tadi Berarti Harus Nunggu Kabut Kan Harus Nunggu Kabut Berarti Karena Kalau Dari Puncak Semuanya Kelihatan Putih Jalanan Turun Dengan Batuan Lepas Dan Tajam Dan Semuanya Kita Menoleh Kemanapun Sama Jarak Pandang 2 Meter Sama Saja Semuanya Jadi Masih Ada Kabut Sampai Hari Hari Pertama Jadi Setelah Si Iqbal Mengalami Kecelakaan Itu Itu Kabut Mulai Meredah Tapi Itu Sudah Berapa Jam Baru Beberapa Menit Di Atas Puncak Saja Kami Sudah Nggak Bisa Makan Kaki Harus Tetap Bergerak Bahan Itu Alasannya Jadi Situasinya Memang Saat Itu Memang Ya Harus Turun Memutuskan Untuk Udah lah Coba Buka Jalur Baru Ya Gitu Tapi Tanpa Alat Nah Itu Celakanya Tanpa Alat Jadi Tidak Ada Golok Tidak Ada Tali Korek Juga Tidak Memadai Kan Begitu Ya Karena Kami Selalu Berputar-putar Di tempat Yang Sama Itu Dan Keputusan Seperti Ini Biasa Dilakukan Para Pendaki Mas Jadi Salah Satu Untuk Menetralisir Itu Biasanya Kita Beristirahat Nah Waktu Itu Kami Putuskan Untuk Menginap Saja Ketika Kita Menginap Ini Dengan Cara Membuat Bifak Dari Tanaman Tanaman Yang Bisa Dipotong Dengan Kedua Tangan Malam-malam Itu Saya Pengen Pipis Saya Keluar Dari Bifak Kebetulan Cuacanya Cerah Saya Bisa Mendapatkan Tempat Yang Dari Kemiringan Dan Kerapatan Tanaman Itu Membuat Saya Bisa Melihat Lampu-lampu Kota Yang Sangat Jauh Yang Berada Di Bawah Selain Itu Saya Juga Bisa Melihat Kontur Gunungnya Jadi Bunggungan Bukit Terus Ini Lembahnya Bawahnya Itu Dasar Dari Jurang Itu kan Biasanya Sungai Lalu Saya Menyimpulkan Begini Menurut Logika Saya Air Tidak Mungkin Balik Ke Atas Jadi Keputusan Saya Adalah Besok Kami Akan Turun Dengan Cara Menyusur Sungai Dan Ini Keputusan Yang Salah Jadi Kalau Teman-teman Pendaki Mengalami Hal Yang Sama Seperti Saya Jangan Pernah Menyusur Sungai Karena Sungai Di Gunung Itu Hanya Miring Sebentar Lalu Jurang Pasti Dan Bebatuan Di Sana Meskipun Air Sungai Di Gunung Itu Tidak Tetap Artinya Mereka Hanya Ada Airnya Apabila Ada Hujan Tetapi Batunya Licin Itu Yang Yang Pada Waktu Itu Tidak Saya Fikirkan Nah Setelah Saya Kembali Ke Bifak Saya Usulkan Sama Iqbal Supaya Kita Tidak Mengalami Muter-muter Lagi Di Tempat Yang Sama Mulai Besok Kita Menyusur Sungai Dan Mereka Setuju Besoknya Kami Lanjutkan Perjalanan Ini berarti Hari kelima Ya Pak Ya Ini Masuk Hari kelima Dan Iqbal Di belakang Saya Ada Berkali-kali Kami Harus Terpeleset Jatuh Atau Kadang-kadang Karena Situasi Mengharuskan Kami Dengan Sengaja Melompat Karena Melompat Itu Masih Lebih Menguntungkan Daripada Secara Tidak Sengaja Keplehet Kalau Kita Melompat Kita Bisa Mengarahkan Badan Kita Ini Ke Pohon Atau Ke Bagian Dasar Dari Jurang Yang Ada Tanaman Tanamanya Yang Bisa Mengurangi Gravitasi Itu Pada Saat Itu Situasi Jadi Masih Hutan Lebat Masih Hutan Lebat Dan Kami Belum Masuk Bagian Paling Lebat Dari Gunung Selamat Itu Masih Hutannya Masih Dua Lapis Tapi Kalau Bagian Yang Paling Lebat Di Gunung Selamat Itu Khas Hutan Tropis Tiga Lapis Jadi Yang Atas Payuk Hutan Terus Payuk Hutan Pohon Yang Tinggi Tinggi Terus Pohon Yang Menengah Yang Paling Bawah Ini Yang Paling Berat Ditempuh Semak Belukar Penuh Duri Rapat Sekali Kami Setelah Terjatuh Jatuh Begitu Dan Ini Diperburuk Dengan Matanya Si Iqbal Yang Semakin Membuat Dia Harus Berjalan Pelan Pelan Itu Kami Sampai Di Sebuah Sungai Jadi Kami Turun Menuruni Bunggungan Bukit Dasar Ini Sungai Tapi Kelihatan Dari Tempat Saya Bahwa Batuannya Berwarna Hijau Artinya Ada Lumut Disitu Dan Itu Pasti Licin Saya Bilang Berhenti Dulu Yang Di Depan Ini Licin Sekali Nah Si Iqbal Itu Melangkah Kesamping Saya Dan Mengatakan Begini Saya Ingat Betul Kalimatnya Seperti Apa Toh Licin Saya Mau Tahu Begitu Melangkah Kesamping Saya Dia Ke Peleset Nah Yang Sangat Membekas Dalam Diri Saya Itu Sungai Itu Belakangan Saya Tahu Namanya Sungai Lemberang Itu Terdiri Dari Blok Batuan Jadi Seperti Batu Yang Utuh Cuma Ini Terbentuk Oleh Air Menjadi Ada Kayak Apa Ya Kayak Alur Gitu Ya Nah Yang Membekas Diingatan Saya Itu Bagaimana Dia Jatuh Kemudian Tubuhnya Itu Seperti Menari Meliuk Dan Disitu Jurang Tanpa Suara Jadi Belakangan Si Iqbal Cerita Bahwa Sejak Jatuh Itu Dia Sudah Pingsan Karena Dia Tahu Di Depannya Jurang Jadi Saya Teriak Teriak Iqbal 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 Dia Sudah Nyaut Cuma Sudah Sudah Tidak Ada Suara Sementara Saya Juga Harus Menjaga Si Gagah Ini Supaya Tidak Panik Dan Ikut Melangkah Kalau Ikut Melangkah Sudah Pasti Jatuh Semua Dengan Susah Payah Kami Berdua Menuruni Sungai Yang Licin Ini Tentu Saja Dengan Cara Melipir Ke Pinggiran Supaya Kita Bisa Berpegangan Pada Pohon Pohon Itu Kemudian Yang Paling Susah Adalah Menuruni Jurang Itu Iqbal Sama Sekali Tidak Bergerak Ketika Kami Sampai Di Bawah Itu Dia Masih Pingsan Kemudian Saya Apa Bangunkan Gitu Ya Jadi Kita Gerak Gerakan Tubuhnya Kemudian Ada Air Kita Usapkan Ke Wajahnya Akhirnya Dia Merintih Saya Tanya Apa Yang Sakit Dia Bilang Semua Tidak Bisa Digerakkan Jadi Saya Suruh Gerakan Jari Itu Susah Sekali Apalagi Bagian Kaki Ini Sehingga Kesimpulan Saya Dia Patah Di Bagian Tulang Punggung Tapi Memang Jurang Itu Tinggi 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 Setelah Meyakini Bahwa Iqbal Ini Tidak Akan Bertahan Itu Hanya Soal Waktu Dan Saya Ada Yang Lupa Setelah Iqbal Itu Kena Kacamatanya Sendiri Kami Itu Diikuti Pada Jarak Tertentu Oleh Seekor Anjing Hutan Dan Itu Selalu Menjaga Jarak Saya Tidak Tau Apakah Ini Karena Bau Darah Atau Bisa Juga Karena Jalannya Iqbal Yang Pelan Pelan Karena Karakter Serigala Dan Anjing Hutan Sama Jadi Mereka Mengincar Mangsa Yang Dianggapnya Lemah Anjingnya Besar Anjingnya Besar Anjingnya Sebesar Kambing Jadi Anjing Hutan Itu Bisa Sangat Besar Nah Terjadi Perdebatan Antara Saya Dengan Gagah Tentang Siapa Yang Menunggui Dan Kenapa Harus Turun Karena Gagah Itu Punya Pendapat Yang Bagi Saya Aneh Kalau Dia Semangatnya Begini Kalau Kita Selamat Selamat Bertiga Kalau Kita Mati Mati Bertiga Karena Pada Waktu Dia Memutuskan Ikut Mendaki Bersama Saya Kan Saya Memberikan Pengertian Bahwa Ini Pada Masa Itu Jadi Mendaki Gundung Itu Kayak Orang Teken Kontrak Mati Ini Soal Waktu Kalau Kamu Terus Mendaki Gundung Pasti Kamu Mati Dengan Cara Apa Kita Tidak Tau Dia Bilang Kalau Kamu Selalu Bilang Bahwa Kita Sudah Teken Kontrak Mati Kenapa Harus Takut Saya Bilang Nah Kalau Matinya Mati Konyol Itu Tidak Masuk Akal Tapi Kalau Saya Bisa Menggantikan Ikbal Saya Yang Yato Saya Ikhlas Tapi Kalau Tidak Ada Sebab Apapun Terus Kita Putuskan Sudahlah Kita Tunggu Mati Itu Bagi 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 Itu Sama Dengan Komet Suicide Itu Kan Bunuh Diri Kalau Bunuh Diri Lepas Dari Pemahaman Saya Tentang Agama Itu Kebodohan Yang Paling Fatal Yang Bisa Dilakukan Manusia Selama Manusia Bisa Berusaha Dia Harus Berusaha Saya Tawari Oke Kamu Yang Nungguin Ibal Saya Akan Cari Bantuan Saya Teruskan Ini Memintas Hutan Lalu Saya Akan Datang Tapi Jangan Pergi Kemana Mana Dan Satu Hal Lagi Kamu Bagaimanapun Harus Mau Makan Apa Yang Ada Karena Dua Hari Sejak Kami Tersesat Itu Bekal Itu Benar Benar Habis Dan Gagah Sama Sekali Tidak Makan Tidak Bisa Makan Daun Sampai Di Hari Kelima Ini Sementara Si Iqbal Mau Gitu Jadi Si Gagah Sudah Sama Sekali Tidak Makan Paling Tidak Sudah Tiga Hari Nah Saya Katakan Begitu Kemudian Dia Putuskan Enggak Saya Enggak Berani Kalau Nungguin Dan Dia Kan Juga Tahu Bahwa Kami Diikuti Si Anjing Ini Masih Sampai Turun Ke Jurang Masih Waktu Turun Ke Jurang Si Anjing Belum Nongol Nanti Hari Berikutnya Tapi Pada Saat Kami Menuruni Si Iqbal Yang Jatuh Anjing Nggak Ada Gitu Tapi Si Gagah Menyimpulkan Ini Pasti Si Anjing Datang Lagi Kita Diikuti Terus Nah Akhirnya Dia Menawar Begini Oke Saya Turun Tapi Kalau Nanti Ada Jurang Yang Nggak Bisa Dituruni Atau Kemampuan Saya Habis Untuk Melanjutkan Perjalanan Saya Akan Naik Dan Kamu Gantian Harus Mau Kan Saya Sudah Nurutin Mau Kamu Supaya Ada Yang Turun Gantian Kamu Nanti Harus Mau Nunggu Kematian Bersama Sama Nah Karena Waktu Itu Saya Tidak Bisa Menemukan Jawaban Ya Sudah Saya Bilang Oke Jadi Pada Saat Itu Pak Alex Menunggu Aja Di Atas Sementara Si Gagah Menurut Karena Menurut Keyakinan Gagah Menunggu Ini Menjadi Lebih Berat Karena Selain Harus Mempedulikan Atau Merawat Si Sakit Dia Juga Harus Menjaganya Dari Binatang Dan Dia Tidak Mampu Dan Kondisi Iqbal Pada saat Itu Benar-benar Cuma Tiduran Luar Tidak Bisa Digerakkan Seluruh Tidak Bisa Jadi Sebelum Pada Akhirnya Gagah Meninggalkan Kami Kami Berdua Memapah Situ Kami Bikinkan Bifak Kemudian Baru Si Gagah Melanjutkan Perjalanan Gitu Saya Menunggu Empat Hari Sejak Si Iqbal Ini Jatuh Bantuan Tidak Datang Dan Iqbal Meninggal Dibar Kedua Saya Sayup-sayup Itu Mendengar Suara Dan Saya Tahu Pasti Itu Suara Gagah Saya Gagah Teman Saya Iqbal Latif Mati Saya Tidak Mau Turun Saya Mau Mati Bareng Begitu Makin Dekat Ini Seperti Menimpa Saya Kayak Selembar Kain Jadi Kayak Saya Kejatuhan Kain Tapi Kain Ini Berbentuk Perempuan Berwarna Putih Begitu Jatuh Blok Itu Saya Seperti Gelap Set Lalu Saya Bisa Melihat Tubuh Saya Dan Saya Merasa Saya Digandeng Nama Perempuan Itu Dan Perempuan Yang Menggandeng Saya Itu Mengatakan Bahwa Bulurah Mau Punya Kerja Mantu Tapi Saya Tidak Pernah Menyangka Bahwa Mantunya Itu Saya Tidak 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 Terima kasih.